Pada sidang perselisian hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Halmahera Barat yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 2 Dhani Misi Imran Lolori di hadapan Hakim Konstitusi Anwar Usman, mengatakan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 atas nama James Uang dan Jufri Muhammad dan KPU Kabupaten Halmahera Barat. Hal tersebut ditegaskan oleh kuasa hukum pemohon mulia di Max Pilian yang mengatakan adanya oknum penyelenggara yang mengakomodir pemilih siluman untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 1 yang terjadi secara masif hampir di setiap TPS di tujuh kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat. Oleh karena itu, pemohon meminta kepada MK untuk membatalkan putusan KPU Kabupaten Halmahera Barat tahun 2020 terkait hasil rekapitulasi penghitungan suara dan memerintahkan KPU Halmahera Barat untuk melakukan pemungutan suara ulang di tujuh kecamatan. Sementara pemohon perkara perselisian hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Halmahera Selatan, yakni pasangan calon nomor urut 1 Helmi Umar Muqsin dan Laode Arfan melalui kuasa hukumnya Fahruddin Maluku, mengungkapkan adanya pengurangan suara pemohon di 139 TPS di lima daerah pemilih yang terdiri dari 18 kecamatan. Selain itu, terkait dengan putusan persyaratan calon terhadap pasangan pihak terkait KPU Kabupaten Halmahera Selatan telah diberikan sanksi oleh DKPP dengan memberhentikan ketua dan anggota KPU Kabupaten Halmahera Selatan. Oleh karena itu, persyaratan calon pasangan Usman Sidik Hasan Ali Basam Kasuba cacat hukum. Dengan demikian, pemohon meminta kepada MK untuk menetapkan pemohon sebagai pasangan terpilih Kabupaten Halmahera Selatan atau melakukan pemungutan suara ulang di seluruh tingkat kecamatan se-Kabupaten Halmahera Selatan. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi juga menggelar sidang perkara pemilihan Kepala Kabupaten Halmahera Utara yang diajukan pasangan calon nomor urut 2, Joel B. Wagono Said Bajak melalui kuasa hukumnya Beni Huta Barat mendalilkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh termohon dengan tidak melaksanakan pemungutan suara di PT Nusa Halmahera Mineral sehingga sebanyak 632 karyawan tidak memberikan hak suaranya. Selain itu, KPU Halmahera Utara juga tidak melaksanakan rekomendasi bawah selu untuk melakukan pemungutan suara ulang di beberapa TPS serta adanya formulir di hasil kecamatan Loloda Kepulauan yang tidak tersegel. Oleh karena itu, pemohon meminta kepada MK untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Halmahera Utara. Sidang lanjutan akan dilaksanakan pada hari Jumat 5 Februari 2021 dengan agenda mendengarkan keterangan jawaban termohon KPU, jawaban bawas lu, serta jawaban dari pihak terkait. Panjai Rawan, Agung Sumarna, MKTV News melaporkan. Terima kasih telah menonton!